Pembangunan duplikasi Jembatan Kapos 1 Pontianak, Kalimantan Barat kini dimulai pada Senin 28 November 2022. Prosesi ritual tabur tepung tawar dan doa selamat yang dipimpin oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikamtono, didampingi Kadis PU Kota Pontianak, Fira Yanta, dan Habib Rizal beserta jajaran lainnya menjadi tanda dimulainya penancapan pembangunan duplikasi Jembatan Kapos 1 Pontianak tersebut. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikamtono berharap agar pelaksanaan pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan pelaksanaan ini seterusnya diberikan kelancaran dan keselamatan terutama bagi pekerja yang ada di lokasi, ungkapnya. Menurutnya, dengan telah dilakukan pemancangan tiang pertama ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah dalam melaksanakan penyelesaian pembangunan Jembatan Kapos 1 Pontianak ini bisa tepat waktu, bahkan lebih cepat sehingga terwujud. Kita berharap, doa dan dukungan masyarakat Kota Pontianak mudah-mudahan tidak ada hambatan dan bisa berjalan dengan lancar, ucapnya. Selama pengerjaan pembangunan, Wako Edi juga menghimbau kepada masyarakat maupun pekerja agar berhati-hati. Terlebih saat kendaraan yang berorientasi dalam pengangkutan barang ataupun alat di jalan-pejalan Kota Pontianak seperti di Imbun, Adi Sucipto, dan Tanjung Pora. Pengerjaan pembangunan duplikasi Jembatan Kapos 1 ini untuk kontraknya sampai Maret 2024, tapi kita harapkan 2023 akhir bisa selesai dan bisa berfungsi jelasnya. Wali kota Pontianak, Adi Rusdikamtono didampingi kardis PUPR Kota Virayanta dan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat, ahli waris melakukan prosesi tepung tawar dan doa selamat untuk memudahkan jalannya pembangunan duplikasi Jembatan Kapos 1 Pontianak, Kalimantan Barat. Wako Edi mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan agar pekerjaan dapat rampung tepat waktu, bahkan diharapkan bisa selesai sebelum target. Harapan kita jika sudah rampung, Jembatan ini memberikan kenyamanan dan keamanan serta tidak macet lagi, terangnya. Apalagi kata Adi, pembangunan Jembatan ini merupakan hal yang dinanti-nanti oleh warga Kota Pontianak, karena dinilai mampu mengurangi kemacetan hingga 40%. Bahkan ke depannya, menurut dia, tidak hanya masyarakat Kota Pontianak yang merasakan, namun juga warga Kalimantan Barat pada umumnya. Wako Edi mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati saat melintasi kawasan proyek pembangunan. Pasalnya, material pembangunan juga melewati jalan-jalan di Kota Pontianak. Sebelumnya, dimulainya pembangunan duplikasi Jembatan Kapor 1 ini dilakukan sejak Agustus lalu, dan menggunakan anggaran multi-years contract 2022 hingga 2024, lewat anggaran pendapatan belanja negara senilai Rp267 miliar, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak, Virayanta berharap dengan adanya prosesi tepung tawar dan doa bersama ini, bisa memperlancar proses pembangunan duplikasi Jembatan Kapor 1. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton!